Hei tongkok jilid 23. Tan Cheng Po goyang-goyang tangannya. Sahabatku, kau keterlaluan ia berkata, tugas yang kau berikan kepadaku ada terlalu hebat. Aku bicara menuruti keadaan, karena aku percaya Ban Chie San Chung sudah terjaga kuat. Tapi sekarang kau serahkan dusunmu padaku, bagaimana aku bisa menerima itu? Coba ini terjadi pada 40 tahun berselang, pasti dengan tidak ayah lagi aku menerima dengan kedua tangan. Sekarang usiaku telah lanjut, aku tidak lagi ada sedemikian tolol. Baiklah kau cari lain orang saja. Hoa Ban Chie tertawa berkahkakan. Kalau aku katakan kau tua bangka licin, kau tentu tidak puas. Bukankah kau tadi, dengan ucapanmu, hendak bikin darahku naik, supaya aku layani orang yang datang, agar kau bisa menonton, menyaksikan, akan buka matamu, akan tambahkan pengalamanmu. Kau tidak berani omong langsung, kau bicara secara samar-samar. Kau begini licin, kalau aku tidak serahkan tugas kepadamu, kepada siapa lagi? Sahabat Bangkotan, kau tenangkan hatimu, si malaikat kemelaratan tidak nanti berlaku sampai melewati batas aturan, hingga kebaikan hati sahabatnya hendak disiasiakan. Kau harus tahu, tugas ini tidak sama dengan kewajiban buat pergi memenuhkan janji ke Hai Tongkok. Kiong Sin Hoa Ban Hieh punya juga nama kosong di kalangan sungai Telaga, jikalau bukannya orang yang tersohor namanya, atau yang biasa saja, tidak nanti dia berani datang kemari untuk banyak tingkah. Kalau orang sampai berani datang, ia mesti sangat tersohor, maka itu, Kereh, bagaimana aku boleh tidak bersiap? Mustahil aku hendak biarkan saja orang, dengan sekali gemrak, bikin rusak Ban Cieh Sancung. Tan Cengpo manggut-manggut, ia tertawa. Kau benar ia jawab. Memang, siapa juga, ia mesti kalah. Untuk menghadapi orang pandai, kalau kita tidak siap dengan sempurna, kita bakal meninggalkan bencana hebat bagi belakang hari. Memang, maka juga di sini, di mana saja, yang aku anggap penting, aku ada taruh penjagaan, malah di tempat yang tidak penting, aku pun tidak lupakan. Kita mesti menjaga agar kita bisa layani dengan baik pada sesuatu orang yang datang kemari, dan kita semua mesti bersatu hati. Umpama kata kita tidak mampu lindungi Ban Cieh Sancung yang kecil, tentu kita tidak usah lagi pergi ke Hai Tongkok. Kalau di tempat sendiri sudah jatuh, kenapa kita mesti pergi ke lain tempat, untuk mendapat malu saja? Sahabat karib Tan Cengpo tertawa. Benar-benar, sejak kenal pada kau, belum pernah aku dapatkan kau ada berhati-hati seperti sekarang ini. Itulah bagus. Hoa Ban Hieh tidak kata apa-apa, ia melainkan bersenyum. Kemudian, mereka bicarakan lain-lain urusan. Tan Cengpo dan Lim Siao Chong telah ambil putusan, buat urusan Coampang, mereka tidak mau minta bantuan lain-lain orang lagi. Dan mengenai perkara sakit hati dari Anto Anio, Nyonya ini dan gadisnya dikasih kemerdekaan untuk menuntut balas, kalau tenaga mereka tidak cukup, barulah mereka hendak dibantu, supaya dengan begitu. Muka terang dari ibu dan gadis itu bisa terjamin. Mereka hanya hendak tunggu datangnya Heng Yang Hieh In Sian Ie dan Hieh In Hong. Tapi kalau undangan Hai Tongkok datang terlebih dahulu, terpaksa mereka tidak bisa menanti lagi dan mesti pergi seada-adanya saja. Maka itu, biar bagaimana, kita mesti siap, agar kita tidak nampak kegagalan, demikian Tan Cengpo nyatakan akhirnya. Hoa Ban Hieh bersenyum. Sebenarnya di Ban Hieh Sancung ini tidak ada yang harus ditakuti, ia kata sambil tertawa. Aku bukannya orang bangsawan, semua orang di sini ada sama rudinnya seperti aku, malah rumah kita juga ada gubuk-gubuk yang bobrok, semua dibikinnya bukan dengan pakai uang atau ongkos, maka kalau tempat ini ada yang ganggu, tidak ada yang harus dibuat sayang. Hanya, apa yang sukar bagiku, ialah selama aku masuk di kalangan sungai telaga, belum pernah aku ganggu lain orang, belum pernah ada orang yang gasak setangkai rumputku atau sepotong balok, karena ini kebiasaan, asal tidak ada gangguan, aku tidak akan jadi kalap. Demikian di alam urusan sekarang, aku dan Pian Siu Hao boleh saling melihat saja. Umpama kata aku lagi senang, biarnya dia bakar habis Ban Hieh Sancung sampai jadi abu, aku akan hadapkan ia dengan tertawa saja, aku akan tetap pandang ia sebagai sahabat, hanya kapan aku sedang mendongkol, sebatang rumput saja ia patahkan, kendati itu diganti dengan sepotong emas, aku tetap tidak akan mau mengerti. Biarnya dia katakan aku si malaikat kemelaratan sudah gila, aku tetap tidak akan kasih ampun padanya. Siapa datang dengan baik kemari, untuk melihat-lihat, kendati aku miskin, tidak nanti aku sia-sia pada mereka, aku akan jadi tuan rumah yang manis budi, hanya bila aku lagi murka, aku lantas tidak kenal siapa juga, satu datang, satu aku bereskan, sebelum aku memberikan hukuman pada semua, belum aku mau berhenti. Mendengar tuan rumahnya sedang mengoceh, semua tetamu itu berdiam saja, hanya di dalam hati mereka tertawa geli, sebab Kiong Sin benar-benar ada aneh. Seterusnya, sampai terang tanah, Ban Chie San Chung ada aman seperti biasanya. Sama sekali tidak ada tertampak orang keluar atau masuk. Kiong Sin, dari pagi, telah pergi ke mana tahu. Tapi Tan Cheng Po bisa menduga bahwa si Raja Pengemis sudah atur persiapan. Adalah setelah matahari turun, baru ia muncul di antara sekalian tetamunya. Dan ia telah keluarkan lahan nafas lega. Aku si tua bangka sudah lima atau enam tahun belum pernah bekerja begini lelah, ia kata. Inilah yang dibilang, di kolong langit tidak ada urusan yang bikin orang repot hanya orang mencari repot sendiri. Sekarang ada waktunya untuk aku beristirahat. Sebentar malam ada ketikanya bagi aku menyambut dan menjamu sahabat-sahabat baik, Buat ini aku ingin lihat mereka punya rejeki mulut, untungnya bagus atau tidak. Aku pikir, siapa mau datang ke Ban Chie San Chungku ini, sekarang ada ketikanya yang paling baik. Sebab seluatnya ini, aku tidak akan terima tetamu lagi, aku tidak akan sambut mereka itu. Tan Cheng Po dan Lim Xiao Chong ada orang-orang yang tidak boleh dibuat permainan. Toh terhadap Kiong Sin Hoa Ban Hie, mereka ada juri, melainkan. Tong Lo Hie Jin yang kadang-kadang berani sedikit bersendagurau, Lim Xiao Chong tidak sama sekali. Ketika langit mulai gelap, baru kelihatan orang-orang kampung, berdua atau bertiga, tertampak di matanya Tan Cheng Po sekalian, mereka itu agaknya seperti orang-orang yang baru pulang dari pekerjaan. Chung Teng pun telah nyalakan api, mereka punya pelita atau lampu ada istimewa, ialah sepotong batu pecahan dipakai sebagai tatakan dua paso kecil dari batu, seputarnya paso sudah pada gugus, isinya ada separuh, dan sumbunya ada kasar, waktu disulut, api itu bersinar tinggi hampir satu kaki. Ban Chie San Chung terdiri dari rumah-rumah gubuk, tetapi semuanya bersih luar biasa, dari itu pelita mereka pun ada luar biasa. Diletakkan di depan rumah yang dijadikan sebagai kantoran, di mana sekalian tamu-tamu berdiam, pelita itu memberikan pemandangan tak menyurupi. Di depan pintu, di sepanjang pinggiran payon dan di kiri kanan pintu dan jendela, dengan masing-masing sepotong bambu ada digantung selembar kertas putih, maka itu, di sinarnya lentera, kertas itu menerbitkan sinar terang umpama siang. Pun di atas setiap rumah, malahan di atas cabang pohon, diikat pada sebatang bambu ada dinyalakan lentera yang serupa. Hanya sampai di depan pohon-pohon cemara yang lebat barulah tidak tertampak lentera itu. Kantor dari rumah itu, yang dipanggil Cun Kongso, hanya ada empat pemuda yang menjadi pengawal, yang lain-lain setelah selesai api dinyalakan, telah mengundurkan diri. Di semua bilangan ada sunyi senyap, melainkan dari dalam Cun Kongso sering terdengar suara berisik. Menghadapi pintu Kongso diatur meja dengan delapan buah kursi. Para hadirin terdiri dan enam orang berikut Hoa Ban Hie, ialah Tan Cheng Po, Lim Xiao Chong, Cukat Pok, Yan To An Yiu, Yan Leng Nen dan Cuan Rumah. Meski begitu, Tan Cheng Po tidak tanyakan apa-apa, melainkan Cukat Pok yang merasa aneh. Tidak lama, barang-barang santapan sudah mulai disajikan. Melihat itu, semua orang menjadi kagum. Dan Danan sebagai pengemis, semua rombengan atau tambalan, Rumah mereka semua gubuk, tetapi barang makanannya semua ada pilihan dari timur dan selatan. Bahan makanan seperti ini, jangan kata orang miskin, sekalipun hartawan tidak semuanya mampu menyajikan. Jung Chu mempunyai tamu, kenapa kau tidak mau undang ia keluar? Akhirnya Yan To An Yiu menanya. Kita tidak berlaku sejai lagi terhadap Jung Chu, kenapa kau agak sebaliknya? Silakan undang tamu Jung Chu itu agar kita orang boleh duduk dan bersantap sama-sama. Hoa Ban Hie manggut-manggut ketika ia jawab nyonya tamunya itu. Harap To An Yiu tidak buat pikiran, ia bilang. Aku si pengemis tua pasti tidak akan berlaku tidak hormat. Kalau tamuku telah berada di sini, mustahil aku tidak lantas undang ia keluar dan duduk bersama-sama kita. Seperti aku telah bilang, aku sediakan barang santapan, siapa yang datang, dialah yang akan merasakan itu. Menurut dugaanku, mestinya akan datang pula dua tamu, dua sahabat kekal ke Ban Chie San Chung ini, untuk membuat mukaku menjadi terang, tetapi, jika mereka tidak datang, apa dayaku? Silakan duduk. Silakan, ini adalah ketika baik bagi kita orang. Selama Ban Chie San Chung masih utuh, selama itu juga kita orang boleh bersenang-senang, jika nanti dusun ini telah berubah menjadi abu, adalah sukar untuk mengharap kita orang bisa berkumpul pula seperti ini. Maka juga malam ini aku keluarkan semua apa yang aku miliki, dan telah kurbankan uang simpananku untuk barang-barang hidangan ini. Maka siapa yang berlaku sungkan-sungkan, ia seperti sia-siakan maksud baikku. Jangan keorang tertawakan aku, seumur hidupku, ini adalah yang pertama kali aku undang tamu untuk berjamu. Mari, aku hendak memberi selamat dengan satu cawan. Karena yang berkumpul ada orang-orang sungai telaga, mereka tidak lagi berlaku sungkan, apalagi tuan rumah sendiri telah berikan keterangannya dan berlaku merdeka. Dengan dilayani oleh empat pelayan, mereka sudah lantas mulai minum dan dahar. Cukatpok merasa aneh, ini ada pengalamannya yang luar biasa, tetapi ia bisa sesuaikan diri. Bila orang telah minum tiga edaran, Hoa Banhiai mengawasi lilin yang ditancap di Chiaktai. Sekarang sudah waktunya, kenapa mereka belum juga datang? Apakah benar-benar mereka hendak main-main dengan aku? Apa benar mereka tidak hendak minum marak? Jika demikian, mereka benar-benar hendak cari susah sendiri. Tanda petik. Dari pembicaraannya itu, bisa diduga bahwa Hoa Banhiai ada janji orang. Cukup, Hoa Loosu, Jangan kau main-main terlebih lama dengan akutan cengpo lantas menegur. Siapa sebenarnya yang kau telah undang datang kemari akan hadiri perjamuanmu ini. Harap kau tidak membuat kita semua jadi berlaku kurang hormat terhadap tamu-tamu itu, itulah ada tidak bagus bagi kita orang. Hoa Banhiai bersenyum pada sahabatnya itu. Kau sudah begini tua, kenapa kau tidak bisa tahan sabar ya balikan. Akhir-akhirnya kau toh akan melihat juga. Apa kau tidak ingat itu perkataan, asal cocoh disebut-sebut, cocoh lantas muncul. Barangkali sahabat-sahabatku itu juga sudah datang. Tanda petik. Semua orang pasang kuping, tetapi mereka tidak dengar apa-apa, maka mereka duga cuan rumah sedang membanyol atau main gila. Tapi Hoa Banhiai bicara tidak sambil tertawa atau bersenyum, malahan ia unjuk rumen sungguh dengan menunda cawannya yang ia pegang dan pasang kuping. Hah, kenapa mereka tidak tahu penghormatan? Tiba-tiba ia berkata seorang diri. Kenapa mereka tidak mau biarkan kita bikin penyebutan? Tidak, ini tidak bisa terjadi. Sebagai tuan rumah aku harus menyambut sendiri. Dengan satu gerakan ia telah terpisah dari kursinya, bila ia telah mendek sedikit, segera tubuhnya menyusul melesat keluar. Menampak demikian, Tan Cheng Po semua menduga bahwa tentu ada orang datang, maka itu mereka pun berbangkit. Dengan beruntun mereka bertindak keluar sampai di depan Cun Kongso. Tapi keadaan Banhiai Sancung, kecuali bagian depan dari Kongso ini, semua ada gelap dan sunyi, tidak terdengar suara apa-apa. Maka mereka terus pasang kuping, tidak ada satu yang bicara. Tidak terlalu lama, di jurusan Timur Selatan ada terdengar suara yang sangat perlahan, hingga sukar membedakan suara itu. Dengar, berkata Tan Cheng Po pada kawan-kawannya, kita rupanya akan menyaksikan si pengemis tua punya kepandayan. Sudah terang ada orang yang telah menerobos masuk ke dalam Banhiai Sancung ini, orang itu agaknya sengaja hendak uji kepandayanya tuan rumah. Lihat saja, kita akan saksikan pertunjukan yang menarik hati. Tetapi, Eloo Chiam Poe, tidak selayaknya untuk menonton saja berkata Yan Toan Yu. Hoa Loosu senantiasa omong besar dan seperti tidak keruan, tetapi hatinya ada sangat mulia, perbuatannya harus dibuat kagum. Untuk kami ibu dan anak, ia telah melakukan perjalanan berbahaya ke Hai Tongkok, hingga ia telah tanam bibit permusuhan dengan Tia Tong Leong Pian Siu Hao, maka jika Ban Chiei Sancung sampai turun pamor, bagi kita, itu pun ada sangat memalukan. Jika itu sampai terjadi, aku malu sekali. Marilah kita orang bantu membuat penjagaan. Tanda petik. Kau ada berbudi, Toan Yu, kau tidak bisa lupakan orang punya kebaikan, itulah ada kebaikanmu, Lim Siao Chong berkata, tetapi di lain pihak, kau telah tidak insyaf bahwa terhadap si pengemis tua, kau harus bersikap lain. Kau harus ingat, kamu berdua, ibu dan anak, baru pertama kali ini ketemu padanya. Sepak terjang orang tua itu ada sangat merdeka dan sembarangan, seperti juga mulutnya bisa mengucapkan. Segala apa, manis atau pahit. Kau tahu, bisa terjadi, sedang kau bermaksud baik, kebaikanmu akan tidak diterima. Jika itu sampai terjadi, kira bagaimana kau bisa berdiam lebih lama pula di Ban Chie San Chung ini? Beda adalah kita orang, kita tidak guberis apa yang si pengemis tua bilang, karena kita sudah ketahui tabiatnya yang aneh itu. Sekarang baiklah kita atur begini saja. Toan Yu dengan Nona dan Cukat Pok boleh tetap duduk di sini sambil pasang meta, jangan kau orang berlalu dari sini, kita berdua saudara mau pergi akan melongok serta membantu jika itu perlu. Secara begini, kita juga jadi bisa belajar kenal dengan orang yang baru datang itu. Yan Toan Yu menghargakan Lim Xiao Chong, yang telah bantu padanya dan bersikap manis, maka itu ia tidak mau membantah pembicaraannya, sedang sebenarnya ia ingin sekali ajak anaknya pergi menyusul Kiong Sin. Baiklah, Eloo Chiang Poe, ia berkata. Cukat Pok juga ingin keluar, tetapi mendengar ucapannya Lim Xiao Chong dan mengetahui sifatnya Hoa Ban Hie, terpaksa ia tutup mulut, maka bersama-sama Yan Toan Yu dan Yan Leng In, ia dam saja. Tan Cheng Po dan Lim Xiao Chong sudah lantas gunakan kepandaian mereka akan berlalu dengan cepat dari meja perjamuan, tetapi mereka berlalu dengan berpisahan, ialah yang satu menuju ke barat utara dan yang lainnya ke timur selatan. Tetapi, baru mereka berlalu belasan tombak dari Chun Kong So, mereka sudah dapatkan rintangan. Malah Cukat Pok bertiga telah lihat rintangan itu. Tan Cheng Po loncat naik ke hubungan ruah waktu ia dirintangkan, dua bayangan telah serang ia sampai hampir-hampir ia menjadi korban, berulang-ulang ia terangkan bahwa ia ada tetamunya tuan rumah, sampai ia sebutkan si dan namanya, tetap orang tidak guberis ia, yang terus tidak dikasih maju, malah ia diserang pergi datang, sama juga ia ada musuh. Tapi karena ia tidak mau mundur dan kepandainya ada tinggi, dengan gampang ia bisa pecahkan serangan dan nerobos maju. Pengalaman dari Lim Xiao Chong ada serupa, ia mesti gunakan kepandainya, akan singkirkan rintangan. Sekarang, seperti Tan Cheng Po, ia telah dapat pengalaman. Dari pengalamannya kedua tetua dari Kius Hei Hei Kue sekarang terbukti, penduduk Ban Chiei San Chung, Romanya saja seperti pengemis, tidak tahunya, mereka semua ada punya kepandain berarti. Maka itu, mereka diduga bukannya orang-orangnya Hoa Ban Chiei sendiri, hanya ada orang-orang ternama, yang jadi sahabatnya Hoa Ban Chiei, yang datang dengan sengaja menyamar sebagai penduduk dusun, untuk umpatkan Romanya yang sejati. Lim Xiao Chong telah dirintangkan sampai dua kali, tetapi dua-dua kalinya ia tidak mau pecahkan rintangan dengan keluarkan kepandainya yang berarti, hanya dengan gunai kesehatan atau kegesitan tubuh, ia bisa ego sendiri dari perintang-perintang itu. Menampak rintangan itu, Cukatpok bertiga Yan Toanyo dan Yan Leng yang jadi semakin tidak berani berlaku sembrono, mereka tidak berani tinggalkan Kongso. Itu waktu empat pelayan telah benahkan segala apa, juga Lentera, kecuali itu dua paso pelita, yang tetap berada di tempatnya, malah apinya tetap ada menyala seperti mula-mula. Supaya bisa melihat keempat penjuru, Cukatpok ajak Yan Toanyo dan Yan Leng neng loncat naik ke atas rumah di mana mereka mendekam di wubungan. Mereka pun pasang kuping. Sebagai permulaan, di jurusan Barat Utara ada terdengar suara apa-apa, yang saling susul, yang saling berpisahan, sebentar ke utara sekali, sebentar pula ke Barat, atau lantas sunyi pula. Pengemis tua itu benar-benar lihai, kata Cukatpok pada Yan Toanyo. Aku percaya, orang yang datang itu tidak bakal peroleh hasil suatu apa di dalam ban Cie San Chung ini, atau bisa jadi ia bakal rubuh. Pengalamanku ada cetek, tetapi menurut pemandanganku, orang yang datang mesti ada satu orang yang lihai sekali, Yan Leng turut bicara. Coba Elo Ociampue kasih tahu padaku, suara tadi ada dari pihak tuan rumah atau dari tetamu. Aku percaya itu ada suara dari pihak tetamu, yang mengasih tanda pada kawan-kawannya, Sahut Sohwaposu. Sebegitu jauh yang aku ketahui, pertandaan di sini adalah suitan, yang gampang buat dikenalkan. Apa Elo Ociampue bisa duga dari mana orang ambil jalan masuk Nona? Yang tanya pula, penjagaan di sini ada kuat sekali, biar bagaimana, orang tentu akan nampak kerintangan. Barusan suara itu ada bergantian tempat, apa bisa jadi, tetamu datang dengan banyak? Kalau ini dugaan benar, kenapa pihak ban Cie San Chung tidak kerahkan antro tenaganya? Jika mereka berjumlah sedikit, kenapa mereka bisa bergerak di berbagai-bagai jurusan? Kenapa mesti Kiong Sin sendiri yang keluar menyambut? Maka aku percaya betul, musuh mesti ada liahai sekali. Cukat pok manggut, ia mau benarkan dugaan si Nona. Jangan berisik kata Yanto Anyo dengan tiba-tiba. Lihat itu di jurusan timur selatan, rupanya itu ada. Bergerak-geraknya bayangan orang. Adalah di itu waktu, belasan tombak jauhnya di luar Kongso, di atas rumah gubuk, tiga bayangan kelihatan nyata bergerak-gerak, tanda dari pertempuran, yang disusul sama suara bentak-bentak. Mereka seperti main uber-uberan, hanya tidak dapat dipastikan, mana musuh dan mana pihak ban Cie San Chung. Gerakan mereka ada gesit sekali. Segera terdengar suara tertawa menghina, dua bayangan berdiam di atas rumah, bayangan yang ketiga entah telah pergi ke mana. Maka sekarang ternyata, ada musuh datang menyerang, ia kena direntangi oleh dua penjaga, lantas ia menghilang. Dua bayangan itu pun turut menghilang. Yang mengherankan adalah si pengemis tua yang telah mempunyai pembantu-pembantu yang lihai, kata Cukatpok pada Yanto Anyo. Kalau orang biasa saja dari kalangan sungai Telaga, siapa yang bisa datang masuk kemari akan cabut kumis harimau. Soeposu belum tutup mulutnya, atau ia berseru, eh kemudian sambil tepuk pundaknya Yanto Anyo, ia kata pula, lekas lihat, itu di atas rumah besar. Yanto Anyo lekas putar tubuhnya, maka ia masih bisa lihat mencelatnya satu bayangan, yang muncul dari belakang rumah. Dengan loncatan yang cuwi in ciong atau burung wale terbang menembusi mega, Cukatpok lantas lompat melesat ke jurusan rumah itu. Yanto Anyo dan gadisnya lantas mengerti bahwa musuh sudah gunai akal sengtong kiaisi atau bersuara di timur, menyerang di barat, ialah karena di depan kena dirintangi, ia pergi ke belakang, kelihatannya ia mundur, tidak taunya ia mundur dengan berpura-pura. Gerakannya musuh itu ada gesit luar biasa. Yanto Anyo dan gadisnya sudah lantas bergerak, akan menyusul, dengan berpencaran, maka bersama-sama Cukatpok, mereka jadi bergerak dalam tiga jurusan. Tapi Cukatpok yang maju paling cepat. Musuh rupanya telah dapat lihat ada orang menghampirkan padanya, dari sikapnya, yang pasang diri, ia seperti tidak takuti apa-apa, hanya ketika ia lihat datangnya dua orang lain, tubuhnya bergerak dengan tiba-tiba. Segera terdengar suaranya, katanya, sahabat baik, kau telah datang ke belakangan. Tanda petik. Suara itu terdengarnya jauh, tetapi waktu terdengar perkataannya yang paling belakang, yaitu ke belakangan, mendadak dari jurusan barat utara ada menyambar satu bayangan lain, baru saja bayangan itu injak kakinya di wungan, atau ia sudah mencelat pula ke jurusan musuh. Pihak musuh telah putar tubuhnya ke depan, setelah mana, ia segera layani bayangan yang baru datang itu, hingga keduanya jadi saling menyerang. Belum lama, atau mereka lantas berpencaran, ialah yang satu loncat. Mundur ke rumah samping dan yang lainnya berdiri di tempat pertempuran dan hanya mundur sedikit. Cukat Pog bertiga sekarang telah tiba di rumah besar itu, maka mereka bisa lantas kenali Hoa Ban Hie, sedang musuh yang loncat ke rumah samping, telah menyingkir lebih jauh ke belakang dari rumah itu. Melihat orang mundur, Hoa Ban Hie sudah lantas menegur, sahabat baik, kenapa kau berlaku tidak manis? Kau seharusnya melayani aku lagi dua jurus. Tanda petik. Setelah berkata demikian, ia loncat menyusul. Yanto Anyo memberi tanda pada anaknya, ia lantas mundur untuk terus memutar ke depan. Ia ingin bisa cegat musuh itu. Cukat Pog tidak memberi tanda apa-apa, tetapi ia pun telah undurkan diri akan pergi memutar ke depan, hingga gerakannya ada hampir berbareng dengan gerakannya Yanto Anyo dan Lengen. Di depan Cun Kongso keadaan gelap, kecuali itu dua paso yang merupakan pelita istimewa, yang apinya sekarang ada agak guram, hingga di luar dua tombak, cahaya api itu tidak sampai.